Halo? Hihihi, lagi kering dia Halo guys, ketemu lagi Sekarang saya lagi di Bali nih Mau review hotel lagi nih Kita udah beberapa kali nih di sini Namanya puri saron di daerah suminyak Tempatnya asyik Dan di belakang hotel ini Ada sepat nongkrong juga lah Lumayan terkenal juga ya Lep panca Jadi biasanya sih kita kalau disini Seringnya disini Nanti Saya kasih tau berapa ratenya Terus apa saja yang kita dapat Sama Apa ya Empiromental ya Disini oke Nah ini lokasinya Seminyak Terus 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 si lobbynya jadi kamarnya itu ada di dalam sini liang bungalong kamarnya seperti ini di samping itu kamar-kamarnya dua lantai bagus sekali nah ini restorannya jadi besok kita breakfast ini kolam renangnya sebarnya juga di dalam dan rumahnya ini si kokoh yang selalu kesini nah ini pantai Laplanca yang terkenal itu itu tadi suasana hotel nah karena kita walk-in dan ada akan jadi kamarnya belum siap jadi kita makan dulu nih di Laplanca di pantai Laplanca ini sambil menunggu kamarnya siap nah nanti saya juga akan review makanan sini ya harganya berapa berapa aja sih tapi disini lumayan mahal setelah saya disini sih destinasi orang asing banyak disini ini namanya Rezeki Anak Soleh dapat upgrade kamar nah ini kamarnya lihat tuh wow ini bisa buat keluarga nih ini dapat sweet ya general sweet karena kita buat kebaik katanya terus bungalow nya penuh jadi dikisah disini kita lihat yang luarnya ini langsung kalor kalau berenang ini 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 ya ini ya ini ya ini bedroom nya wow patah biasa aja sih shower nya sini ada dena nya standar layak untuk biasa seperti music box minibar nya ada penuh cuma ada coca cola yang free nya ini include guys sekarang jam 6 pagi mantai dulu wah ada busunya kebeko pantai suminyat ini yang saya suka dari bali ini nih orang-orangnya sama pantainya itu bersih ya makanya ada kotoran pasti tidak sebanyak pantai-pantai yang pernah sakit ini di daerah jawa atau daerah manapun bersih apalagi di pelabuhan ratu tempat saya tinggal waduh kadang kalau abis lebaran itu tau kan pada kesana kudangnya itu mereka kesadarannya akan kebersihan itu kurang sampahnya dimana-mana disini beda banget bersih dan lihat banyak bola olahraga jogging keren keren